Kerajaan Inggris berduka. Ratu Elizabeth II yang telah berkuasa selama 70 tahun tutup usia. Namun, desas-desus selama bahwa sang ratu punya hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad kembali muncul. Eh, bentar-bentar. Emang iya? Bagaimana ceritanya? Yuk kita cek! Awalnya, pada 1986, ahli silsila Harold B. Brooks Baker dari penerbit Brooks P. Rage menulis surat ke Margaret Thatcher. Tulisannya seperti ini. Konteks suratnya lebih keperlunya peningkatan keamanan keluarga kerajaan daripada soal telisik silsila. Pada Maret 2018, surat kabar di Maroko, Asahifa Al-Ausbowia munculkan kembali klaim ini. Abdul Hamid Al-Auni penulis artikelnya percaya atas rumornya. Begitu pula, Ali Goma, seorang sarjana Islam dan mufti besar Mesir. April 2018, surat kabar The Times di Inggris turut merespon. Tapi, Istana Buckingham tidak menanggapi. Begitu pula, Hugo Vickers, sejarawan kerajaan. Basis dari teori untuk rumor ini adalah menghubungkan Elizabeth dengan Nabi Muhammad melalui Zaida dari Seville. Dia seorang putri muslim dari abad ke-11 yang masuk Kristen dan menjadi selir Raja Alfonso ke-6 dari Kastilia. Namun, asal-usul Zaida sendiri bukannya tanpa perdebatan. Beberapa menjadikannya putri Al-Muqtamid bin Abad seorang halifah keturunan Nabi. Yang lain mengatakan dia menikah dengan keluarganya. Studi Simon Barton misalnya menyebut Zaida bukanlah keturunan langsung dari Al-Muqtamid. Zaida disebut sebagai istri Al-Fad Al-Muqtamid yang merupakan anak dari Al-Muqtamid. Hmm, kalau menurut kalian gimana?